Intro Kabupaten Tasikmalaya lagi-lagi menorehkan prestasinya di kancah nasional. Pada Rabu 10 Mei 2023, Direkturat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IGMA, Kementerian Peindustrian RI menganugerahkan penghargaan upakarti kepada Pipi Sangadatul, salah seorang perajin anyaman pandan dari Tasikmalaya. Penyerahan penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Peindustrian Republik Indonesia Gumiwang Kartasasmita di kantor Kementerian Peindustrian Jakarta Selatan. Pipi mendapat penghargaan upakarti kategori jasa pengabdian bersama 5 orang lainnya yang berasal dari berbagai wilayah. Prestasi yang berhasil didapat oleh Kabupaten Tasikmalaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya campur tangan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Melalui penghargaan tersebut, orang nomor 1 di Tasikmalaya itu telah menunjukkan kerja kerasnya di bidang industri, baik industri kecil maupun menengah yang ada di Tasikmalaya melalui jajarannya. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Ridwan, pada Selasa 9 Mei 2023 kemarin. Saat dihubungi Pia Daring, Iwan mengaku bahwa Bupati Tasikmalaya telah banyak memberikan support serta kerja kerasnya untuk memajukan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pertama, saya ucapkan selamat dulu ini kepada Ibu Kibi selaku pemenang kategori pengabdian di bidang industri kecil menengah yang diberikan melalui Direkturat Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Dan tentunya ini pun berkat dorongan dari Pak Bupati yang selama ini sangat konsen untuk memacu bagaimana perkembangan para pelaku industri kecil itu yang biasa disebut dengan pelaku UMKM di Kabupaten Tasikmalaya, yang jumlahnya hampir 12.000 lebih para pelaku UMKM. Nah, beliau sangat konsen dan beberapa event, beberapa acara, beliau langsung menghadiri dan apresiasi itu. Ya, ternyata barangkali dari tim pusat itu ternyata ada tim penilainya Pak. Tim penilai dari pusat itu kan tidak kelihatan dan tidak tahu kita juga gitu. Sehingga alhamdulillah untuk hari besok itu yang diudang Gubernur dan 10 bupati dan wali kota itu yang ada di Indonesia. Kebetulan ibu pipih yang mendapat kategori pengabdian itu meruruti pertama di Indonesia. Ini sukaranilah. Dan tidak hanya itu, di sektor industri kecil menengah ini bisa juga dapat mendorong pelaku-pelaku ekspor. Sehingga kemarin beberapa bulan yang lalu, kami juga mendapat piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Biacut Eowet. Di situ alhamdulillah dinas kita mendapatkan penghargaan termasuk kategori yang memberikan kontribusi 18% ke APBN. Ini salah satu terobosan-terobosan kita yang terus selama ini kita dorong selalas dengan visi misi dan pengembangan induksi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Ini berkat dorongan dan support dari Kepala Daerah tentunya. Iwan menambahkan, berkat adanya dukungan dari Bupati Tasikmalaya ini, keran ekspor tersebut tentunya tak hanya bisa dinikmati oleh komunitas tertentu, tetapi juga sudah mulai menyasar pada pelaku UMKM. Contohnya, produksi teh dan gula aren asal Tasikmalaya sudah mulai diekspor ke Malaysia dan Jepang. Itu kan pelaku-pelaku kecil UMKM diikuti dengan sektor-sektor lain yang berangkat dari industri kecil dan muridnya. Ini yang kami dorong selama ini. Terima kasih dan selamat beranggali kepada Kabupaten Tasikmalaya yang masuk dalam kategori Pakarti. Pakarti ini kan piagamnya kalau tidak salah itu dari Presiden. Nah ini walaupun diberikan di Kementerian, dan tim kami sudah berangkat ke Jakarta, mendapingi Pak Ibu Pipi, dan kami harapkan mudah-mudahan diikuti dengan Bupati dan yang lainnya. Terima kasih barangkali atas percayaan dan support selama ini kepada Dinas Koperasi UKM Ilusi dan Pertagangan Bupati Tasikmalaya. Terima kasih telah menonton!